Rubah Supriyani guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang dituding menganiaya anak polisi tampak kosong setelah ia tersandung kasus tersebut. Dan Tribunaris berikut penampakan rubah guru honorer yang belakangan kasusnya menjadi sorotan. Dari pantauan Kamis 24 Oktober 2024 tampak rubah Supriyani dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati. Terlihat rubah Supriyani ini dibangun semi-permanen dengan lantai semen atau beton. Sementara dinding dari material batako dengan tiang penyangga teras rubah dari kayu. Terlihat di samping kanan dan kiri rumah tanaman tumbuh rimbun dan saat ini rumah itu jarang ditinggali setelah Supriyani tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Sebelum tersandung kasus selain mengajar Supriyani juga berkebun. Ia juga bekerja di sawah membantu suaminya yang juga hanya bekerja sebagai serabutan. Suyati tetangga Supriyani mengatakan guru honorer itu jarang berbaur dengan masyarakat karena waktunya dihabiskan untuk bekerja. Selama bertetangga dengan Supriyani, Suyati tidak pernah melihat guru honorer itu berlaku kasar terhadap anaknya. Diketahui Supriyani sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Setiap bulannya Supriyani hanya menerima gaji 300 ribu rupiah. Supriyani dituduh menganiaya siswa kelas 1 sekolah dasar hingga mengakibatkan luka di paha pada 24 April 2024 lalu. Ia sempat mendekam di penjara selama satu minggu, tapi penahanan Supriyani akhirnya ditangguhkan pada selasa 22 Oktober 2024. Kini ia meminta keadilan karena merasa tidak melakukan penganiayaan kepada muridnya seperti yang dituduhkan. Jangan lal Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!